TANAMAN HIAS Telah banyak merekomendasikan tanaman hias apa saja baik untuk outdoor maupun indoor. Berangkat dari pembahasan tanaman hias outdoor, kali ini aku akan membahas tentang tanaman hias yang cocok untuk lanskap. Bila kalian memiliki halaman atau pekarangan rumah yang besarnya sedangkan, mengisinya dengan tanaman hias lanskap akan lebih cocok daripada yang lain. Berikut ini 11 rekomendasi tanaman hias untuk lanskap. Terima kasih telah menonton! 1. Pule Pule, pohon pule atau Alstonia scolaris sudah familiar dimanfaatkan sebagai tanaman hias lanskap. Karena pohon ini biasanya bisa dibentuk bonsai yang indah, sehingga mengesankan bahwa pohon ini sudah sangat tua dengan kontur-kontur batangnya yang sedemikian rupa. Selain indah untuk lanskap, pohon pule juga dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk beberapa penyakit. 2. Beringin dolar Beringin dolar C. Terkenal tangguh oleh paparan sinar mentari yang intensif di daerah lanskap. Cemara memiliki adaptasi yang baik dikala cuaca musim hujan maupun musim panas, dia akan selalu menampilkan warna hijaunya yang sejuk dilihat, karena memang bentuk daunnya yang unik tak seperti daun pohon biasa yang bisa mengering dan berguguran. 4. Palem Pohon palem atau nama ilmiahnya, are cace, juga populer dimanfaatkan sebagai tanaman hias lanskap. Terdapat banyak varietas palem dengan bentuk daun yang unik-unik. Palem juga termasuk tanaman yang tangguh meskipun minim perawatan. 5. Pakis haji atau sikas Orang awam mungkin akan menganggap cicas sebagai pohon palem, namun nyatanya sikas berbeda, juga bukan termasuk ke dalam tumbuhan pakis atau paku-pakuan meskipun menyandang nama pakis haji. Tanaman ini juga cocok untuk mengisi lanskap karena bentuknya yang bisa membesar dan berdaun cantik. 6. Lohansum Tanaman ini juga biasa dimanfaatkan sebagai penghias lanskap. Dari kejauhan sekilas bentuk daunnya hampir mirip cemara, namun lohansum helai daunnya lebih lebar. Bernama Latin podocarpus matrofilus, lohansum juga bisa dilatih jadi bonsai yang indah. 7. Moringa stenopetala atau kelor Afrika Tanaman ini juga populer dimanfaatkan sebagai tanaman penghias lanskap. Hal ini karena batangnya yang bisa membesar dengan relatif singkat layaknya pohon yang sudah berumur tua. Seperti halnya spesies kelor di Indonesia, kelor Afrika ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat ataupun disayur. 8. Baobab atau kaki gajah Seperti halnya Moringa stenopetala, baobab atau nama latinnya Adansonia, juga merupakan tumbuhan yang habitat aslinya di daerah kering seperti Afrika. Sehingga pemanfaatan tanaman ini untuk lanskap relatif tanpa perawatan khusus dia akan tetap tumbuh meskipun lupa menyirami untuk beberapa minggu. 9. Tabubuya Tanaman asli berhasil ini bagi yang awam dikira tanaman bunga sakura. Karena memang warna bunganya yang mencolok, ada warna pink, ungu, kuning, kebiruan dan sebagainya. Tabubuya berangsur naik daun setelah kota Surabaya menanamnya di setiap pinggiran jalan raya, sehingga membuat wajah Surabaya menjadi lebih berseri. Hal ini bisa diaplikasikan untuk menghias lanskap halaman rumah kita. 10. Bungur Tanaman asli Asia Tenggara ini memang banyak ditemukan di Indonesia, Filipina maupun Thailand. Yang menarik dari tumbuhan ini adalah bunganya yang berwarna merah muda keungguan. Memiliki nama ilmiah Lagerstroimia, bungur bisa dimanfaatkan sebagai tanaman lanskap karena bisa jadi pohon peneduh dan sekaligus pencuci mata dengan warna bunganya yang indah. 11. Garsenia atau Manggis Pohon manggis memang tanaman buah, namun tanaman ini cocok untuk lanskap, karena tidak harus menunggu hingga tumbuh besar menjulang tinggi pohon ini berbuah, dan bentuk pohonya pun juga kompak melangsing. Bisa saja lanskap ditanam pohon mangga atau jambu air, namun pohon itu akan bertumbuh besar hingga melampaui tinggi atap rumah bahkan menutupi, yang risikan jika terjadi hujan badai angin ribut. Pada dasarnya semua tanaman bisa saja diterapkan pada lanskap halaman rumah kita, hanya saja untuk ukuran halaman rumah perkotaan yang terbatas, alangkah lebih bijak memanfaatkan tanaman yang berukuran sedang saja, seperti yang telah direkomendasikan di pembahasan tadi. Demikian 11 rekomendasi tanaman hias untuk lanskap, seperti biasa sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal Youtube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.